Intro Sidang pengujian norma jabatan wakil menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi serta Novan Laila Turiski, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Zahid kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan pemerintah. Direktur Litigasi dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ardiansyah mewakili Presiden dalam persidangan ini menjelaskan bahwa kewenangan Presiden untuk mengangkat wakil menteri merupakan kebijakan hukum yang terbuka sekaligus merupakan hak prerogatif Presiden. Selain itu, pengangkatan wakil menteri tidak ada relevansinya dengan pemborosan anggaran sepanjang dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada negara. Struktur organisasi yang ada oleh Presiden dianggap belum mencukupi dan belum mampu mengerjakan sumat tugas-tugas Kementerian Negara sehingga Presiden menganggap perlu untuk mengangkat jabatan wakil menteri. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 dan Undang-Undang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Presiden berwenang menilai atau menaksir sendiri seberapa berat beban kerja kementerian sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitulah jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri maka Presiden berwenang juga untuk memberhentikan wakil menteri tersebut. Terhadap keterangan pemerintah Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman meminta kepada pemerintah untuk menggambarkan beban kerja kementerian sehingga harus memiliki wakil menteri. Selain itu Majelis Hakim Konstitusi juga meminta keterangan tentang pengaturan jumlah wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Kementerian itu 34 ya. Boleh nggak misalnya satu kementerian itu dijabat oleh dua menteri. Ilham Muhammad Hamdi MKTV News Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!